Israel menawarkan jalan keluar aman atau save exit kepada pemimpin Hamas Yahya Sinwar, sebagai imbalan kelompok itu membebaskan para Sandra dan menyerahkan kendali atas jalur Gaza. Tawaran ini mencuat saat keraguan semakin besar mengenai TK Tel Aviv dan Hamas mewujudkan gencatan senjata. Tawaran save exit untuk Sinwar itu, seperti dilansir Bloomberg dan Al-Arabia, Rabu, 11 September 2024, dilontarkan oleh utusan Sandra Israel Galhirs dalam wawancara dengan Biro Media Bloomberg News di Washington D.C., Amerika Serikat, AS, pada selasa 10 September waktu setempat. Saya siap untuk memberikan jalur perjalanan yang aman kepada Sinwar, keluarganya, siapapun yang ingin bergabung dengannya, diucap Hirsch dalam wawancara tersebut. Kami menginginkan para Sandra kembali. Kami menginginkan demilitarisasi, tentu saja diradikalisasi, sebuah sistem baru yang akan mengelola Gaza, di cetusnya. Hirsch mengatakan dirinya telah mengajukan tawaran save exit itu sekitar satu setengah hari yang lalu, dan menolak untuk menjelaskan tanggapan yang didapatnya sejauh ini. Dia hanya menegaskan bahwa Israel juga bersedia membebaskan para tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan apapun. Lebih lanjut, Hirsch menggambarkan tawaran itu sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan solusi baru, karena prospek gencatan senjata semakin suram. Para mediator, yang terdiri atas Qatar, Mesir, dan AS, terus berupaya mengajukan proposal gencatan senjata baru kepada Tel Aviv. Namun Hirsch mengatakan Hamas sejauh ini berusaha mendiktekkan persyaratan dibandingkan bernegosiasi. Tidak diketahui secara jelas apakah kelompok Hamas akan menerima tawaran Israel agar Sinwar meninggalkan jalur Gaza, terutama mengingat sejarah operasi Israel yang juga menargetkan anggota Hamas di luar negeri. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!